Pagi ya Waktu yang diberikan dan perhatian yang diberikan untuk kami Ini kelihatannya Bapak harus bersepeda ini Pak Ya masih keringetan belum mandi Baunya akan sampai sini Pak Iya benar Tapi bau kecil yang merindukan kita semua Iya kita baru sehat ya Iya betul Pak Iya Pak terima kasih ke sebagian Bapak Di tengah sejumat sedih ini Kami sudah mengantikan kegiatan Bapak Sebetulnya di Bapak ya Tapi karena Bapak sama Sibu Lalu ada perasaan beda Gak apa Sudah dihijau Hijau dari Bapak ini yang diberikan Pilih ayatnya Anak-anak datang sini kita langsung Dengan Ajar ya Bapak di bulan-bulan Hari ini Selalu Apanya-apanya Bapak serangan agar dengan bersepeda Mengusul besarnya Wau Selalu 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 Pak Bajar Bapak Waktu Tanya Cukup Cukup Ya Itu Namanya Terlalu Tanya Jawa Tanya Tanya Sekarang Terima kasih Terima kasih Bapak Nanti Acara Sari Sari Silahkan Silahkan Pak Bowo Mainkan Selamat lagi Pak Bowo Lagi Lagi Pak Bowo Mana Ini Lajahnya Pak Bowo Oke Ya Selamat Lagi Kami sangat Bunga Jangan terbaru Pak Karena Perhubungan kami Yang Itu Dikadukkan Bapak Untuk Bersambung Tata Bersambungan Anak-anak Itu Luar biasa Pertangan Dulu Untuk Bapak Bajar Kita Untuk Bapak Kita Ya Bapak Diting Yang akan Dini Seperti Ini Ini Kita Mau Mengambil Pengalaman Baru Bapak Bajar Sehingga Nanti Pengalaman Pengalaman Ini Menjadi Motivasi Karena Terus Ternyata Bapak Bapak Bajar Menjadi Idola Kami Pemimpin Yang Lepat Yang Luar Pemba Hati Layanan Luar Biasa Bahkan Kita Itu Nanti Bisa Mengantikan Pasidon Katanya Begitu Nah Anak-anak Kita Langsung Bertanya Bajar Karena Tadi Dikadakan Bapak Bajar Akan Langsung Tanya Jaya Bapak Atau Mungkin Bapak Bajar Menyeritakan Dulu Seperti Masa Kecil Pengalaman Yang Bisa Kamu Ambil Sehingga Nanti Pengalaman Pengalaman Jadi Seorang Bikir Ini Bisa Dihambil Anak-anak Bisa Menjadi Motivasi Bagi Mereka Untuk Belajar Mencapai Tidak Tidak Mereka Atau Dikadakan Oke Sekarang Forum Chat-nya Dihidupin Semuanya Oke Oke Sekarang Pak Gubernur Mau bertanya Coba Angkat tangan Siapa Yang Sudah Pinter Menulis Angkat tangan Yang Sudah Pinter Menulis Ayo Yang Sudah Bisa Menulis Angkat tangan Oh Belum Banyak Yang Bisa Ayo Coba Angkat tangan Yang Sudah Bisa Menulis Angkat tangan Yang Sudah Bisa Menulis Oke Berarti Sudah Pinter Menulis Semuanya Oke Sekarang Oke Sekarang Sekarang Di Silen Semua Ya Sekarang Di Mute Semua Di Mute Semuanya Di Mute Oke Sekarang Semuanya Di Mute Nah Sekarang Ditulis Semuanya Anak-anak Nulis Ya Oke Wah Ada Regen Ada Abel Ada Pipi Selamat pagi Halo Hai Anak-anak Pak Gubernur Sekarang Mau tanya Covid itu Apa sih Ada yang Tau gak Ya Coba Dijawab Covid itu Apa Dijawab 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 Sekarang Ditulis Ditulis Jawabannya Penyakit Pak Virus Pak Lionel Virus Ya Virus Abigail Baby Bianca Niko Severin Samuel Vektorin Waduh Darren Michael Wah Pinter semua Ini Latisha Virus Virus Ada Virus 2020 Virus 2021 Kata Nathan Boleh juga Ya Corona Oke Berarti Sudah tahu Bahwa Corona Itu Virus Menurut Anak-anak Itu Berbahaya Atau Tidak Ules Berbahaya Atau Tidak Oh Berbahaya Ya Waduh Bahaya Sekali Emelik Iya Victorin Bilang Berbahaya Keisha Dan Kevin Bilang Iya Julia Juga Bilang Begitu Berarti Semua Tahu Berbahaya Anak-anak Tahu Nggak Itu Si Coronavirus Itu Cara Penularannya Bagaimana Ya Kok Kita Bisa Ketularan Ayo Siapa Tahu Ayo Caranya Gimana Oh Lewat Batuk Samuel Betul Jadi Kalau Batuk Ditutupi Ya Oke Lewat Bersin Kesia Dan Kevin Betul Lewat Droplet Uh Valerie Tahu Ya Droplet Valerie Droplet Itu Apa Pak Ganjar Malah Tahu Lewat Droplet Oke Pinter Ada Oh Tahu Pak Kissel Katanya Di udara Di Air Lior Pak Geraldo Oke Lewat Batuk Lewat Droplet Lewat Udara Lewat Batuk Oh Gwen Nulis Apa Itu Gwen Gwen Pak Gubernur Nggak Kelihatan Gwen Deketin Terbang Waduh Lewat Batuk Oke Berarti Tahu Semua Penularannya Lewat Batuk Lewat Bersin Betul Semua Tadi Karena Berkumpul Bener Karena Berkumpul Jaraknya Terlalu Dekat Maka Kalau kita Ngomong Keras Kalau kita Batu Di dalam Tubuh Kita Ada Virus Maka Virusnya Akan Jalan Gini Virusnya Tidak Bisa Terbang Virusnya Tidak Tidak Punya Sayap Tidak 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 Terbang Itu Istilahnya Droplet Tadi Muncrat Muncrat Dan Dia Akan Jatuh Nah Kemahaman Muncratnya Itu Kalau Terbawa Angin Karena Kecil Sekali Tidak Bisa Jalan Jalan Terbawa Angin Tapi Tidak Terbang Hanya Jalan Jalan Gimana Bisa Ketularan Karena Kadang 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 Kita Tidak Sadar Tidak Pakai Masker Berkumpul Makan Bareng Tidak Pakai Masker Ya Tidak Main Main Deketan Nah Itu Bahaya Ini Bahayanya Bisa Ketularan Atau Barangkali Tangan Kita Tangan Kita Pegang Handle Pegang Untuk Buka Pintu Padahal Buka Pintunya Habis Kita Bersih Ditutupin Pakai Tangan Hacik Nempel Disini Droplet Ternempel Di Pegangan Pintu Pegangan Pintunya Kamu Pegang Habis Kamu Pegang Kamu Ngupel Aduh Ini Ngupel Setelah Ngupel Masuk Terbawa Akhirnya Kita Tertular Ya Ini hati-hati Maka Maskernya Harus Dipakai Terus Maka Kemana-mana Pak Gubernur Juga Bawa Masker Pak Gubernur Keliling Naik Sepeda Juga Pakai Masker Hati-hati Terus Kemudian Apalagi Penularannya Karena Sering Berkerumun Sering Berpergian Enggak Pakai Masker Maka Itu Menjadi Sesuatu Yang Bahaya Nah Sekarang Pak Gubernur Mau Tanya Cara Mencegah Agar Kita Tidak Ketularan Covid Bagaimana Coba Siapa Tahu Ayo Ayo Siapa Tahu Caranya Bagaimana Selalu Pakai Masker Samuel Keren Karena Tidak Pakai Masker Dan Tidak Pernah Mencuci Tangan Oke Cuci Tangan Cuci Tangannya Harus Pakai Sabun Oke Bagus Benaya Bagus Oke Di rumah Saja Oke Dengan Kamu Tidak Bepergian Dengan Kamu Sering Di rumah Saja Maka Kamu Akan Bisa Aman Karena Tidak Berhubungan Dengan Banyak Orang Oh Ya Cuci Tangannya Zenet 20 detik Bagus Ini Hebat Ini Pak Bowo Anak-anak Tau Ini Harus Menjaga Jarak Oke Stay at Home Jolin 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 Berlain Stay at Home Wah Keren Ini Sudah Pakai Bahasa Inggris Lagi Terus Kemudian Di rumah Aja Minum Air Hangat Boleh Terus Kemudian Pakai Masker Udah Pasti Jaga Jarak Eh Ngomong-ngomong Jaga Jarak Berapa Meter Ada Yang Tau Halo Jaga Jarak Satu Meter Kurang Minimal Satu Setengah Meter Ya 5 Meter Lebih Bagus 2 Meter Sekarang Minimal Ya Lebih Jauh Lebih Baik Ya Mematuhi Protokol Kesehatan Pakai Masker Ceci Tangan Nah Udah Ternyata Anak-anak Pinter Semua Ini Udah Tau Berjemur Boleh Boleh Berjemur Berjemur Harus Minum Obat Ya Kalau Tidak Saki Jangan Berjemur Itu Vitamin Apa Ya Boleh Ditulis Anak-anak Kalau Berjemur Vitamin D Hebat Anak-anak Tau Semua Ini Udah Hebat Semuanya Jadi Anak-anak Udah Pinter Pinter Semua Pasti Anak-anak Punya Cita-cita Pak Gubernur Pengen Tau Oh Vaksin Dulu Nanti Kalau Usianya Udah 12 Tahun Ke Atas Kalian Kecil Kecil Belum Nanti Kita Uji Coba Dulu Kita Teliti Dulu Agar Nanti Anak-anak Sudah Boleh Ata Belum Ya Begitu Oke Sekarang Pak Gubernur Mau Tanya Dulu Kira-kira Cita-citanya Apa sih Anak-anak Boleh Ditulis Nggak Youtuber Dokter Artis Pilot Wah Dokter Terin Dokter Ya Dokter Guru Musik Florence Oke Guru Musik Jadi Youtuber Jonathan Boleh Boleh Wah Keren Banget Oke Terus Apalagi Jadi Tentara Alvaro Oke Boleh Gabriel Evan Jadi Dokter Hewan Wah Ini penyayang Binatang Asik Juga Ini Mau Jadi Gubernur Hebat Penyanyi Boleh Coba Yang penyanyi Siapa Darren Glenn Leonard Pengen Jadi Gamers Putri Viola Oke Putri Viola Pengen Jadi Penyanyi Mana Putri Viola Boleh Di Unmute Coba Putri Viola Oke Putri Putri Viola Boleh Di Unmute Enggak Halo Putri Ya Putri Kelas Berapa 4C Kelas 4C Putri Hobinya Nyanyi Putri Enggak Enggak Apa Enggak Tenggak Yang Penting Itu Semangat Putri Viola Idola Penyanyi Siapa Enggak Ada Dengan Sih Cuma Suka Nyanyi Oh Suka Nyanyi Suka Nyanyi Lagu 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 Pop Lagu Rock Lagu Dandut Lagu Jazz Kipop Kipop Putri Viola bernyanyi sedikit saja Pak Gubernur ingin tahu Kita dengarkan setuju ya Oke kita dengerin semua diam Putri Viola sekarang mau bernyanyi Karena cita-citanya mau jadi penyanyi Satu Ya Ya Gak apa-apa Belum tentu suaranya bagus Sekarang nyanyi sepenggal saja Sepenggal saja yang Putri Viola Paling seneng lagunya Sekarang kita semua mau dengerin Pasti hebat, pasti bagus banget suaranya Ayo Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 sekarang selamat menikmati papaku kerja selamat menikmati babanya halo mana selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan pak gubernur dan pak gubernur jepang jepang selamat menikmati 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 dong di khabar oh yang nari-nari coba 10 yang nari sesuatu coba, di ganti konten penggilannya siapa? Leonie coba buat konten bagaimana cara membantu orangtua memasak bagus juga itu masukin ke tik tok Bagaimana cara Menolong teman Di tengah pandemi Mungkin kamu telpon Lagi sakit ya kamu Masih semangat dong sama temannya Jadi kontennya Baru nari-nari aja ya Coba kamu nari Tarian kamu bisa apa Kita lihat semua ya Ini Leonie mau nari gerakannya yang mana Yang ingat Oke mundur dikit-mundur dikit Biar semuanya lihat Oke inilah peserta kita Leonie mau nari TikTok Oke ya Satu dua Tiga Musiknya mana ya Ini gak pakai musik Ya udah gak bisa pakai musik Udah kamu musik sendiri aja Satu dua tiga Wah Yes Waduh 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 Yes Waduh Wah Yes Oke Wah kayak dandun ini Oke Iya Oke Tepuk tangan Tadi itu Leonie Ini Pak Gubernur liatnya Leonie lagi nari TikTok Atau lagi silat tadi ya Atau lagi olahraga Tapi kamu keren Kamu memang seneng nari ya Leonie ya Iya Oke Cita-citamu jadi apa Leonie Jadi dokter anak Dokter anak Ya Oke Belajar yang rajin Biar jadi dokter anak Oke Oke Makasih ya Ini ada Issel 3A Issel 3A Menyampaikan Ayahku kurban PPKM Waduh Coba Ini Pak Gubernur Mau ngomong Ini kok kurban PPKM Ada apa Mana ya Issel ya Ini hebat-hebat Anaknya ini Memperjuangkan Bapaknya Issel 3A Ya Halo Issel Halo Issel Di unmute Di unmute Ya Ya di unmute dulu Ya Issel Kamu kelas berapa Kelas 3A ya Kelas 3A Oh ya Jadi bapakmu kurban PPKM itu apa Oh lagi sama bapaknya ya Bapaknya boleh ikut ngobrol Kok disini boleh Sama Issel gak apa-apa Iya Iya Ya Kenapa Kenapa Ya selesainya nanti Kalau sudah Menurun Penularannya Ya Kalau belum Oh ya Lampunya Lampunya dimatiin Agar semua orang Di rumah Kalau nanti Orangnya jalan-jalan Nongkrong Nggak pakai Masker Itulah penularannya Nanti bisa Tersebar Termasuk Kemarin Sudah banyak Sekali yang tertular Pak Gubernur Oh ya Memang jualan apa Ayahnya Pursa Hah Pursa Oh Pursa jualannya Suruh jualan Pakai Medsos Ya Sekarang di rumah Kamu punya Anu Nggak punya Punya Beras Punya Bahan untuk dimakan Nggak Issel Mas 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 Di belakangnya Issel Boleh kok Gitu Jadi Jangan Gini Kalau PPKM itu Nah Bapak M Helu Rapopo Nah Gitu Mas 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 Sekarang Menggunakan Online Kalau nanti Jenengah Nongkrong Orang yang Jual beli Pursa Datang Apalagi Nggak pakai Masker Itu Akan Getularan Apa Perlu Saya kirim Sembako Dari Puri Gede Ke Rumahnya Bapaknya Issel Terima kasih Pak Saya Tuh Terima kasih Pak Saya Tuh Oh Ya Oke Coba Saya Minta Alamatnya Nanti Biar Dikasihkan Sama Nomor Hemponya Siang Ini Langsung Kita Kirim Sembako Jadi Kamu Tetap Bisa Makan Dan Kamu Tetap Di Rumah Saya Kasih Nanti Kebutuhan Setidaknya Sebulan Kalau Sebulan Berasnya Berapa Kilo Sebulan Atau Berapa Ya Berapa Kilo Berasnya Ya Kira Sepuluh Kilo Sepuluh Dua puluh Kilo cukup Enggak Amin Ya Nanti Saya Minta Anu Nomor Kontaknya Kasih Ke Panitia Nanti Sore Ini Langsung Saya Kirimi Biar Kamu Di Rumah Dan Kamu Bisa Makan Bersama Issel Bisa Dampingi Dijaga Agar Kita Tidak Tidak Berkeliling Tidak Berkerumur Dan Kita Ikuti Aturan Pemerintah Karena Sekarang Cari Tempat Tidur Rumah Sakit Sulit Terus Kemudian Dokter Juga Banyak Yang Ya Ya Gak Apa-apa Tapi Kan Jualan Pulsanya Bisa Pakai Anu Bisa Pakai Medsos Disini Jual Pulsan Kenapa Ya Kalau Kalau Ngikuti Aturan Pemerintah Nanti Gampang Maka Gara-gara Sekarang Teman-teman Marsudiri Ini Ketemu Maka Anda Akan Saya Kirim Logistik Jangankan Dua Minggu Sebulan Biar Kamu Bisa Makan Ya Anak-anak Bisa Makan Di Rumah Dan Jenengan Tenang Jadi Biar Issel Juga Makannya Nanti Banyak Yang Makan Yang Banyak Ya Issel Sekolah 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 Langsung Langsung Bisa minta Pak Gubernur, insya Allah tak kasih. Maksud saya, inilah cara kita mendidik anak untuk selalu punya nilai-nilai Pancasila. Apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai bangsa yang punya ketuhanan yang maesah, semua punya Tuhan, punya agama, pasti bisa baik. Kita harus menjaga persatuan, menjaga gotong royok, saling peduli. Maka kalau kita bisa saling peduli terhadap teman, eh siapa tahu nanti keluarga Issel perlu dibantu loh ya. Yuk kita bantu yuk. Itu pasti akan menjadi nilai-nilai untuk membangun karakter anak-anak. Ini titip untuk Pak Bapak Ibu Guru, sama wali murid ya. Yang punya rezeki lebih, ayo membantu. Yang kurang, ayo kita tolong ya. Biar kemudian tidak protes. Pak Ganjar, PPKM-nya sampai mana? Ya kalau belum, ya PPKM-nya akan diperpanjang. Sebab kalau tidak diperpanjang, semua bebas. Kalau bebas, rumah sakit penuh. Dokternya, waduh, sampai dokternya kasihan, kecapean. Cari oksigen aja sulit. Alhamdulillah kita yang sehat-sehat ini menghirup oksigen begini, sehat, bebas, gratis gitu ya. Maka kesehatan ini mesti dijaga bareng-bareng ya. Ini yang menurut saya pengalaman tadi yang dari Israel menurut saya bagus banget. Untuk menumbuhkan pengalaman dalam praktek. Pak Bawo, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan? Masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Saya kasih kesempatan dua penanya. Satu laki-laki, satu perempuan. Dimulai dari perempuan dulu kalau ada, silakan. Silakan, anak-anak. Silakan dipilih Pak Bawo. Satu perempuan, satu laki-laki. Buat satu perempuan, satu laki-laki. Silakan kita abu dari kelas yang perempuan, kecil yang laki-laki, kelas yang laki-laki besar. Siap. Buat aku dari teman-teman. Kas satu perempuan, silakan panggap. Panggap-panggap dianggup. Anggup. Untuk perutunya, silakan. Untuk perutunya kita akan bantuan langsung. Silakan. Yang lain ditulis pertanyaannya. Yang lain ditulis saja. Boleh ditulis. Yang lain ditulis. Pak Ganjar umur. Itu adalah nanya Pak Bawo. Pak Ganjar umur berapa? Coba, tebak. Cari di Google. Ayo, Christo tanyanya. Rafael juga nanya. Oksigen tolong dipenuhi Pak. Oh iya, makanya kalau kamu di rumah. Siapa yang mau nanya ini? Ayo. Aku sudah pergi kemana. Tuan-tuan. Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah. Satu juga itu. Fania itu. Fania sudah angkat tangan. Fania. Pak mau tanya. Ya, siapa ini? Siapa ini? Oh iya. Apa pertanyaannya? Apa sekolah tatap mukanya? Oh iya. Sekolah tatap mukanya nanti kalau pandeminya sudah menurun. Kemarin sudah disiapkan harusnya bulan Juli, tapi karena sekarang meningkat, tajam, dan banyak yang ketularan, maka ditunda. Tunda dulu biar agak reda. Kamu belajar di rumah dulu ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya, satu lagi. Siapa lagi? Pertanyaannya sama nanti ya, kalau pandeminya sudah turun. Karena hari ini penularannya varian baru ini cukup gampang. Gampang menular. Bahkan dulu anak-anak sangat jarang tertular. Sekarang anak-anak banyak sekali yang tertular. Maka belajar bersamanya ditunda dulu. Sampai nanti agak meredah, baru kalian boleh sekolah ya. Tadi ada yang tanya anak-anaknya Pak Ganjar, sudah selesai. Anaknya Pak Ganjar cuma satu, baru kuliah semester dua di UGM ya. Terus kemudian, makanan kesukaan Pak Ganjar apa? Semua suka. Soto suka, gole suka, nasi goreng suka. Kamu kasih apa aku suka pokoknya. Terus kemudian, Pak Ganjar umur berapa? Tadi tanya, tebak, ayo ada di Google ya. Pak, butuh kuota untuk Zoom? Kamu butuh kuota buat apa? Memang Zoom-nya sama siapa? Idulannya siapa, Pak? Idulannya Pak Ganjar sendiri. Kita bisa menjadi be yourself. Kita menjadi diri sendiri ya. Oke. Pak, vaksin untuk anak-anak kapan? Belum. Lagi diteliti ya. Lagi diteliti. Tapi untuk yang anak SMP ya, yang SMA sudah dimulai. Sudah beberapa hari dimulai. Pak, saya keisah. Mama nggak bisa bayar sekolah. Pak, papa saya sopir orderan. Oke. Nah, ini Pak Bowo, ya, keisah. Ini dibantu, Pak. Kalau bisa dari yayasan membantu keringanan-keringanan ya, Pak. Ya, Pak. Ya, cukup, cukup, cukup. Ya, oke. Oke, titip Pak Bowo. Ya, titip ya Pak Bowo itu keisah. Keisah Kalista Moksa. Nah, keisah langsung saya sampein ke Pak Bowo. Biar nanti dibantu. Oke, ya. Biasanya kan di sekolah ada cross-subsidi kan ya. Ya, kaya membantu yang reskin. Gitu ya, Pak. Oke. Ya. Pak Ganjar sudah berapa lama bersepeda? Belum lama. Ya, kira-kira baru 10 tahun. Ya. Kenapa obat antivirus sudah dibahas? Tidak, Pak. Tidak, tidak sulit ya. Tidak sulit karena obatnya sebenarnya belum ada. Obatnya banyak. Tapi beberapa merek obat kemarin kenapa sulit? Karena semua ingin membeli itu. Nah, sekarang kita sedang cari obat termasuk diproduksi sendiri dan impor. Mudah-mudahan sebentar lagi ada. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oh, Pak Ganjar pernah merasa bosan belajar waktu sekolah. Bagaimana Bapak menggirkan, pernah belajar bosan pernah ada lho gurunya dulu nyebelin. Diabari suruh nyata, terlalu nyebelin gurunya. Maka bagaimana agar apa namanya tidak bosan, Pak Ganjar membuat kelompok-kelompok kecil. Tapi kan waktu itu nggak ada pandemi. Terus membuat kegiatan ya. Terus bercanda sama gurunya, Bapak Ibu Guru. Maka penting ya buat kita untuk membuat anak-anak senang bersekolah. Jadi menarik sekolah ya. Sekolah itu kangen, bukan bikin apa namanya takut. Tapi kangen, pengen sekolah ya. Jadi ini penting untuk kita sampaikan. Oh, Dela sudah ketemu umurnya Pak Ganjar. Seratus ya. Pak Ganjar kan suka bersepeda, tidak takut kena COVID-19 ya. Bismillah Pak Ganjar niatkan, tulus untuk melayani rakyat. Maka saat kita sepedaan juga pakai masker. Harus jaga jarak, jaga kesehatan, minum vitamin. Tapi kalau Pak Ganjar nanti di rumah saja, yang melayani rakyat siapa? Kalau nanti ada rakyat kekurangan, tadi seperti yang Pak, saya nggak punya beras, nggak bisa makan. Siapa yang melayani kalau Pak Ganjar di rumah terus? Itu kenapa ya pemimpin harus berani mengambil risiko? Maka kata film Dilan itu, kamu di rumah saja, biar aku yang bekerja. Gitu katanya ya. Kamu di rumah saja makanya ya. Mati lampu guys katanya ya, nggak apa-apa. Saya JJ dari kelas 6, saya mau tanya apa semboyan hidup Pak Ganjar. Semangat, optimis gitu semboyanya. Harus sukses gitu. Belajar dan berdoa. Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Anak-anak belajar yang rajin ya. Semangat semuanya ya. Bantu teman-temanmu yang butuh pertolongan. Ajak teman-temanmu untuk saling bergotong royong. Terima kasih. Sehat selalu. Jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. 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 hai 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 selamat menikmati